Halo, kembali lagi di channel Harian Indo yang membahas banyak halal yang menarik disini Mulai dari politik, gosip, kehidup, atau halal unik lainnya Secara mengejutkan, TVS meluncurkan motor metik barunya, yaitu TVS N Torque pada hari Rabu 12 Februari 2020 Motor metik TVS N Torque 2020 meluncur di India sebagai bentuk barunya alias facelift TVS N Torque 2020 hadir dengan 3 tipe pilihan berdasarkan teknologi yang disematkan Mulai dari tipe drum, yang menggunakan rem tromol, rem cakram, hingga race edition Dari spesifikasinya, motor metik TVS N Torque dibekali mesin 124,79 cc 1 silinder Tenaga skutik TVS N Torque sanggup menyentuh 9,27 dk pada putaran 7.500 rpm Sementara, torsi maksimumnya tercatat 10,5 Nm di putaran 5.500 rpm Selain itu, fitur TVS N Torque juga tidak kalah canggih Ternyata, kecanggihan TVS N Torque mirip dengan fitur Yamaha All New N Max dengan aplikasi smartphone Y-Connect Skuter metik TVS N Torque bisa dihubungkan melalui smartphone, yaitu TVS Smart X-Connect Bluetooth System Dengan aplikasi itu, pengguna TVS N Torque punya keuntungan seperti akses navigasi, peringatan lokasi parkir, notifikasi panggilan masuk dan tak terjawab, hingga bisa mendeteksi baterai smartphone Yang menarik, harga TVS N Torque 125 jauh lebih murah dibanding Yamaha All New N Max Dikutip dari salah satu situs India, harga TVS N Torque termahal dibanderol dengan harga 13 juta rupiah Jauh lebih murah dari Yamaha All New N Max Connected yang dipatok dengan harga 33 jutaan rupiah on the route Jakarta Wajar saja, kapasitas mesin TVS N Torque sebesar 125 cc Berbeda dengan Yamaha All New N Max yang ditanam mesin 155 cc Selain itu, motor metik ini belum termasuk bajak tampan, seandainya akan masuk ke Indonesia served by social media Halo 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 Halo